Inilah barang bukti uang ratusan juta alat komunikasi dan bahan pencampur BBM OPLOS yang disita penyidik Direkturat Tidak Bidana tertentu Baris Krim, Polri, dari 4 SPBU di wilayah Tangerang, Jakarta dan Depok. Dalam kejahatan itu, penyidik menetapkan 5 tersangka berinisial RHS, APK, DM, RY, dan RH. Dalam modusnya, para pengelola SPBU itu kompak mengoplos BBM subsidi jenis Pertalait menggunakan bahan pewarna khusus agar menyerupai Pertamax. Setelah itu, para tersangka menggunakan nozzle khusus untuk mendistribusikan BBM OPLOSan itu kepada masyarakat dan meraih keuntungan miliaran rupiah sejak 2 tahun terakhir. Para pelaku mendapatkan keuntungan Rp3.000 dari selisih harga jual BBM Pertalait dan Pertamax. Penyidik juga turut mencita 29.000 liter BBM OPLOSan yang masih berada dalam 4 tangki pendam SPBU tersebut dan diduga akan kembali disalurkan kepada masyarakat. Modus operandi, para pelaku ini hampir sama, yaitu mencampurkan bahan berupa minyak subsidi Pertalait, kemudian diberi pewarna hijau yang mirip dengan Pertamax sehingga komposisinya 10.000 liter Pertalait dibanding 10.000 liter Pertamax per pemesanan atau per PO. Dan kemudian diberikan satu warna sehingga warnanya Pertalait ini mirip dengan Pertamax. Lalu dijual dengan menggunakan harga Pertamax. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan dengan Pasal 5, Junto Pasal 28, Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 tentang minyak dan gas dan bumi, dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp60 miliar. Dari Jakarta, Jurnalis NTV melaporkan.